vitamin D bisa membantu juga atau harus suntik sesuatu karena rasanya cepat pegal dan kadang sakit di tulang panggul ya kalau osteoporosis sekarang ini sih bisa cukup dengan kalsium aja kalsium dan vitamin D itu cukup kalau yang injeksi itu seperti Bondokel atau Bonvita dan sebagainya itu biasanya untuk yang sering minum obat steroid atau obat atau memang dia ada metastasis tulang kanker yang metastasis tulang itu biasanya pakai suntikan dia kalsium injeksi tapi kalau untuk kita sehari-hari orang tua konsumsi kalfit D3 kalsium dengan vitamin D3 aja per oral cukup gitu oke gitu ya Mbak Varianti ya berikutnya nih dok dari Mbak Novi menanyakan adik saya umur 28 tahun belakangan berasa nyeri dilutut karena syaraf atau bukan ya nah ini nyerinya juga harus diceritakan kembali nih ya dok ya 28 ya masih muda ya masih muda ini bisa karena trauma kalau orang kalau masih muda gini kebanyakan karena trauma karena mungkin beban olahraganya beban berat ngangkat-ngangkat sesuatu atau jumping karena olahraga high impact nah ini sering nyeri lutut oke gitu ya Mbak Novi ya dok sambil nanya lagi nih dok nyeri tadi kan dijelaskan tentang nyeri juga ya nyeri itu gimana kita mengidentifikasi nyeri ini di tubuh kita dan nyeri kan bermacam-macam ya nyeri seperti apa yang terkorelasi dengan syaraf oke nyeri itu ada dua apa namanya suatu tanda atau alarm adanya inflamasi atau radang ada atau ada kerusakan jaringan nah semua nyeri itu sebenarnya berbahaya semuanya alarm ya kalau ada nyeri itu ya dok nyeri ya ya sekarang tinggal skornya aja biasanya kalau skornya dari 0 sampai 10 skornya mau 1 2 itu oke mungkin itu nyeri hanya untuk inflamasi aja atau nyeri karena kerusakan jaringan ringan misalnya luka lecet atau apa itu kan nyeri tapi kan ringan tapi kalau skornya udah sampai di atas di atas 3 4 5 6 sampai 10 itu berarti ada kerusakan berat atau ada inflamasi atau radang yang cukup hebat pada nyeri yang syaraf itu biasanya kalau dia nyerinya itu menjalar sesuai dengan alur syaraf itu berarti ada syaraf kejepit entah itu syarafnya dijepit oleh tumor oleh sendi yang kering atau yang HMP yang bilang itu atau ada kerusakan syaraf karena ketarik atau terputus itu nyerinya menjalar sesuai dengan alur syarafnya jadi enggak lokal di satu titik gitu dok ya tapi enggak menjalar dia ada juga namanya nyeri referral nyeri referral itu misalnya nih di kelingking sakitnya tapi sebenarnya itu sakit dantung dia oh bisa gitu dok? iya bisa ada di bahu oh dia sakit ada sabatnya dia sakit muah gitu ada di leher di kepala belakang gitu ternyata ada kejepit salah leher jadi itu namanya nyeri referral itu tahunya dari belajar dari gak bisa di gak bisa oke makanya itu kalau makanya kalau ada nyeri kalau yang saya kasih tau adalah kalau nyerinya itu konsisten berulang progresif atau nyerinya ditambah dengan gejala lain udah datang dulu ke dokter nanti dokter yang dokter yang pusing dokternya yang biar pusing berpikir ini apa? ini apa sebabnya yang menimbulkan rasa nyeri nih ya? ya mesti harus dicari akarnya dulu apa nih gitu jangan hanya nyerinya doang yang dihilangkan gitu ya dok ya oke macam-macam ya ternyata ya jadi jangan diremehkan alarm sedikitpun yang tubuh kita berusaha bicara kepada diri kita gitu ya dengan berteriak even tadi dokter bilang kelingking nyeri aja itu bisa lead to something yang bukan di kelingking ya yang masih bermasalah gitu ya iya iya pro bisa jantung waduh wow bener-bener ya itu tadi deh kita dengerin badan kita kita liatin kalau perlu dicatat deh gitu siapa tau berulang gitu ya dok ya siapa tau progresif siapa tau hanya sesaat saja ya Alhamdulillah berarti gak apa-apa habisannya ini Pak Novi nanya lagi nih waduh saya kadang-kadang nyeri di bahu dok berarti saya harus observasi dulu ya gejala lainnya apa aja yang muncul makanya kalau nyerinya masih skor 1,2,3 lah maksimal oke kita observasi aja tapi kalau sudah sampai banget sampai gak bisa tidur apalagi memang tadi berulang di observasi kok besok lagi besok lagi udah periksakan dulu aja daripada macam-macam kan pikirannya ya ya jadi inget nih waktu GERD pertama dulu kan juga gitu dok nyeri waduh jangan-jangan ini serangan ini serangan ah ternyata GERD jadi udah langsung ketahuan tapi memang itu meriksaannya lumayan semuanya ya harus dilihat juga harus di OSG juga harus baru bisa ketahuan gitu nanti bener-bener harus di observasi dulu sih Mbak Novi ya jadi jangan langsung ketakutan juga nanti nyeri yang skalanya 1,2 begitu nyeri lagi waduh ini bener-bener deh ini bener-bener menjadi skala 4 padahal ternyata sebenarnya hanya skala 1 karena jadi kepikiran jadi jadi apa accessories gak sih ya jadi dengan bijak di amati apa yang kita rasakan ada pertanyaan lagi ini dok dari ini Bapak atau Ibu ya Abe Arditya salam dok Made saya umur 58 tahun barusan pensiun dari PNS selama bekerja saya tidak ada masalah meskipun di lapangan sampai malam selalu pakai sepatu datar tidak ada masalah kesehatan pola makan lebih banyak vegetarian namun saat ini mengalami masalah yakni kedua telapak kaki tidak tahan dingin kalau kena kipas berasa bebal seperti menginjak batu es dan juga terasa seperti tertusuk-tusuk yang saya lakukan merendami di air hangat plus garam atau rebusan serai belum ada efeknya juga mohon advice dok ya jadi kalau lihat dari sebelumnya sih udah sehat ya pola hidupnya pola makan aktivitasnya tapi mungkin setelah setelah pensiun jadi istirahat jadinya ini kan barusan pensiun artinya barusan barusan berhenti aktivitas ini berarti bahwa itu kemungkinan ya biasanya aktif biasanya olahraga biasanya makannya bagus sekarang lagi udah ada pensiun di rumah jadi menurut saya ini memang kalau hanya lihat dari sini terasa dingin kemudian seperti menginjab batu es itu kan itu kan dari perasaan bapak ya maksudnya kalau kita memang meraba nanti kalau orang lain meraba tangan bapak juga dingin itu berarti pembuluh darahnya gak lancar itu pak gak lancar ke situ sebenarnya pembuluh darah ini sampai ke ujung ujung itu kita lihat dengan alat STO2 ya istilahnya itu alat untuk di ujung kangan itu kita akan terlihat 100% oksigen sampai ke ujung ujung jari ujung kaki dan hangat itu harus hangat tapi kalau dingin berarti ini ada masalah vaskuler ada masalah peredaran pembuluh darah di ujung ujung sana sangat terasa dingin sampai seperti tertusuk kalau terlalu dingin memang seperti itu dia jadinya sarapnya jadi sensitif sekali disitu karena kan sarap itu juga perlu pembuluh darah kalau pembuluh darahnya di sarap itu rusak ya sarapnya juga rusak nanti maksud saya nah maksud saya ini ada gangguan aliran pembuluh darah di tangan coba menurut saya sih oke ini telapak kaki dok iya ya sama tangan atau kaki ya sama karena di telapak kaki itu sebenarnya pembuluh darahnya juga lumayan banyak harusnya disitu jadi gak 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 boleh merasa dingin apalagi seperti batu es bahkan terasa tusun gak boleh itu gak normal jadi kemungkinan pembuluh darahnya gak lancar kesitu pak pembuluh darahnya bagaimana selama ini pak atau bu ya kalau lihat dari makanannya vegetarian kan bapak pola makannya bagus itu berarti kemungkinan gula darahnya bagus nih jadi bukan mas gak soalnya kadang-kadang kalau vegetarian tapi makannya gorengan nah mungkin kolesterolnya bisa tinggi lalu banyak karboidratnya gulanya juga bisa tinggi walaupun cek tarian jadi mungkin cek juga ya paling sering sih memang ada lima faktor yang menyebabkan adanya gangguan pembuluh darah baik itu stroke atau jantung atau kakinya sering yang hitam atau apa itu ada gula darah ada kolesterol tensinya asam uratnya sama keketalan darahnya agak ketalan karena di AC karena dia di rumah aja kurang jadi kurang minum menyebabkan darahnya kental darahnya susah untuk beredar banyak dia akan banyak apa namanya benggumpal akhirnya pembuluh darah di ujung-ujungnya jadi gak lancar nah itu sumber masalahnya dari situ bisa tuh semutan merasa dingin kemudian kebiruan kalau yang bengka-bengka sebagainya itu karena kekentangan darahnya terlalu tinggi apa mungkin juga dok dari yang dulunya aktif bahkan sering di lapangan kemudian habis gitu sangat berkurang aktivitasnya apakah bisa dengan olahraga ringan gitu mungkin bergerak gitu mungkin dok ya jadi minum air putih yang cukup kemudian bergerak kembali seperti sebelum pensiun saya yakin keluhan ini udah jauh berkurang pasti oh dipegangnya tetap hangat dok hanya saya merasa di dalam dingin dan celekit-celekit oke kalau dipegang hangat berarti kan itu feelnya berarti sensasi sarap sarap sensoritnya berarti yang terganggu ini pak bukan pembuluh darah kalau pembuluh darah itu pasti dia dingin dan memang kerasa dingin dan dia apa namanya kebiruan kadang-kadang tapi kalau disini hangat tapi feelnya dingin atau feelnya merasa celekit itu tapi sensasi sarap sarap sensoritnya ini terganggu itu bisa karena gula bisa bisa karena kekurangan vitamin sarap bisa bisa karena kurang aktivitas itu bisa jadi menurut saya periksakan dulu aja lah ke dokter ya apakah sarapnya ini baik apa tidak kalau begini ceritanya nih ke sistem sarap sarap sensorit ini jangan pelik baik-baik begitu ya atau bapak atau ibu abe arditya tadi sebaiknya berkonsultasi langsung untuk bisa di cek lebih jauh lagi terutama di sarap sensoritnya gitu karena memang diperlukan untuk gak bisa kalau sekedar begini ya untuk mengetahui lebih lanjut dan memberikan ini ya treatment yang sesuai gitu ya kita sudah bisa mengarahkan beliau ke dokter sarap sebaiknya supaya lebih sudah langsung step forward untuk mencari kelainannya yes begitu semoga noted bu atau bapak arditya silahkan nah ngomong-ngomong tentang syaraf sensorik nih dok itu syaraf sensorik itu sebenarnya oh potodok dalam artian di seluruh permukaan tubuh kita saja atau gimana nih dok jadi kita bisa tahu nih bahwa rasa ini pernah kok pernah ada rasa ini timbul atau ada itu berarti si syaraf sensoriknya nih yang harus kita cek-cek itu memang itu ada tiga tadi saya kalau di dalam di syaraf tepi itu ada tiga tadi syaraf sensorik motorik dan otonom motorik dan otonom nah kalau sensorik ini artinya yang merekam ya yang menangkap yang menangkap adanya sesuatu dari luar indera kita kulit mata hidung pengacapan itu semua sensorik nah jadi kalau kulit itu syaraf sensorik perasa dia itu bisa dibedakan apakah dia untuk nyeri apakah dia untuk lokalisasi dua titik misalnya kita tutup mata tapi jari jempol kita kita tahu dia digerakkan ke kanan ke kiri ke atas ke bawah kita kita tahu tidak perlu harus melihat untuk mengetahui dari jari tangan kita yang digerakkan kemana itu kan sensorik juga bau juga sensorik jadi menurut saya definisinya ya semua syaraf bagian syaraf yang berfungsi untuk menangkap atau menerima sensasi dari luar wah ini penciuman juga termasuk bagian dari syaraf tadi disebutkan nah ini yang masa pandemi penciuman hidung ya bukan penciuman mulut oke beda beda itu oke ini berkaitan dengan masa pandemi ini kan orang udah mulai parno kok kok aku gak bisa mencium nih sekarang jangan-jangan gitu kan jangan-jangan salah satu tanda-tanda nih atau memang jangan terlalu parno dulu mungkin tadi kan sempat disebutkan ada vitamin syaraf atau apa bisa jadi gak sih dok bahwa kita kurang asupan tertentu vitamin tertentu sehingga tiba-tiba manifestasinya adalah tiba-tiba kita kehilangan bukan kehilangan berkurang daya penciuman kita atau gimana kita ada manifestasinya juga ke situ ya jadi ya benar itu jadi kalau sekarang sih ternyata kalau covid itu awal gejalanya covidnya atau penciumannya berkurang nah iya tapi tapi menurut saya sih itu gejala awal yang masih sangat asar ya artinya kalau kita gak kontak kemana-mana gak jalan kemana-mana gak ada masalah dengan keluarga juga tapi tiba-tiba penciumannya hilang itu ya bisa juga kita bilang itu dari covid ya jadi kecuman menurun itu bisa juga disebabkan karena infeksi di hidung alergi autoimun paling parah sih biasanya ada gangguan sarap karena tumor jadi harus dibedakan kalau memang dia kira-kira ada batuk demam terus gangguan penciuman ya mungkin ke arah infeksi covid itu tapi kalau gak ada macam-macam gangguan penciumannya makin berat ya mungkin ada infeksi di hidung autoimun atau tumor di dalam kayak gitu mungkin dokter Lili bisa tambahin kayaknya udah lengkap ya cuman kalau memang kalau sarap bisa macam-macam ya kayak tadi neuropati kan berarti ini ada neuropati ya itu apa namanya bisa tadi yang dokter Madya udah sebutkan juga ya gulanya tinggi plastrolnya tinggi ada asam urat mungkin ada juga kekurangan vitamin neurotropik seperti itu kekurangannya juga masih macam-macam lagi ini kekurangannya bisa kalau memang makanannya yang terlalu monoton atau bisa penyerapan yang di langgung atau ininya yang bermasalah tuh gitu mungkin khususnya gitu penyerapan set-set makanannya itu yang terganggu bukan makanannya gitu bisa juga tuh jadi jalannya agak panjang ya kita harus benar-benar mau observasi diri kita nih pasang kuping eh pasang kuping benar-benar dirasakan apa yang ada di tempat siap baiklah dicatat ada pertanyaan lagi loh dok dari oh ini tadi Bapak Arditya ternyata terjawab sudah maaf ya pak oke pertanyaan berikutnya dok dari Areita Sob dok mama saya sering merasa tiba-tiba dingin dan punggung tengah hingga separuh bawah tubuh 5-10 menit kemudian membaik nah mama saya ingat mulai sering kambuh seperti ini sehabis operasi sesar harus bagaimana dok wah ini pertanyaannya menarik ya ini tiba-tiba dingin punggung tengah terus membaik lagi kalau 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 menurut saya sih jarang yang besar kalau kita prinsipnya kejala itu muncul setelah ada suatu tindakan atau ada aktivitas atau ada suatu kegiatan mungkin related dengan itu karena operasi sesar ini misalnya sekarang sudah sering banget kita pakai spinal ya pakai anestesi spinal yang disuntikan ke belakang dari belakang aja yang gak perlu lebih umum ya kalau umpamanya itu di terjadi setelah abis injeksi spinal saya khawatir itu karena proses di sana karena atas samping dari injeksi anestesi spinal itulah yang menyebabkan dia jadi begini biasanya kalau tiba-tiba hilang tiba-tiba muncul dan sebagainya itu itu bisa otonom bisa gangguan otonom bisa bisa juga ada gangguan sensorik disitu misalnya ada proses inflamasi radang radang karena ada jaringan rusak disitu kayak kiloid misalnya disarafnya itu atau ada infeksi infeksi yang bertahan lama disana infeksi kronis yang muncul suatu-waktu kayak gitu atau memang dia ada nusuk sesuatu di dalam tulang belakangnya itu yang kena sarap sehingga sarapnya jadi rusak oke 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 jelas ya saya kedengeran ya mbak jelas suka mengeluh tiba-tiba dingin gitu loh dingin sampai dedek gitu kan tapi saya gak jelas dinginnya dimana kayaknya sekarang lansia ya 60 atas kan kita sebut lansia ya banyak kan banyak keluhan gitu ya mungkin banyak keluhan juga menurut saya itu pengaruh ya mungkin kita jangan langsung dokter emang berpikir langsung yang beratnya ya karena kalau udah ini berat terus ternyata enggak kan lebih baik ya gitu untuk pencegahan gitu ya cuman kalau dari sisi orang awan memang agak menakutkan gitu ya jadi saya melihatnya karena saya kebetulan dokter gisi ya jadi sekarang kita makanan kita ini sebenarnya banyak yang menyebabkan inflamasi menyebabkan peradangan gitu mbak jadi karena kita sekarang banyak makanan yang cepat saji terus yang diolah dengan ultra proses misalnya misalnya yang terigu gitu kan terigu putih itu terus juga beras kita kan juga udah putih banget gitu ya yang katulnya udah hilang jadi atau gorengan banyak banget gorengannya jadi itu semuanya membekan peradangan sebenarnya ya jadi mungkin juga tubuh kita tuh udah penuh dengan reaksi peradangan gitu jadi mungkin terpolusi banget gitu ya mungkin juga bijak-bijak yang seperti itu akibat dari proses itu gitu dengan berbagai macam cara gitu jadi begitu keluhannya jadi banyak semakin kelangsian semakin banyak gitu karena kan diakumulasi ya dari kaya hidup gitu mungkin seperti itu ya itu dari versi ringannya sih versi ringannya kita kembali ke kaya hidup yang sealami mungkin gitu jadi kalau gampang aja kalau misalnya makan sesuatu yang masih mirip dengan bentuk asalnya deh kalau misalnya ayam ya yang masih kelihatan deh misalnya apa namanya ringnya apa namanya sayangnya misalnya ikan yang masih kelihatan ikannya jangan yang udah di ultraproses jadi nugget misalnya gitu loh misalnya jadi yang jangan yang udah gak ada bentuknya lagi gitu yang sesuai alami-alami mungkin gitu kalau bisa gitu sih Mbak Felin seorang mungkin gitu ya dok ya berarti ya oke semoga menjawab mungkin di cek lebih lanjut lagi dilihat lebih lanjut lagi juga kalau Mbak Aretha Soap ini mamanya kan yang mempunyai keluhan berarti ya mungkin sudah berusia juga ya dok ya berarti ya wow too much information kayaknya malam jadi tadi harus kita waspadai banyak ada kram ada tadi gak ada yang bahas kejang ya atau paspata gitu ya terus kemudian ada pusing atau sakit kepala harus kita bedain juga ada kedutan nyeri kedutan simples kedutan mau dapet duit kedutan itu dia banyak banget nah itu bisa juga karena asupan makanan bisa juga karena ada syaraf sensorik yang harus di treatment gitu ya macam-macam banget jadi ada nyeri nyeri juga berbagai macam tadi ternyata sudah kita bahas semua gak semua sih tapi sudah kita bahas banyak panjang lebar berarti dok ini yang ujung-ujungnya ke syaraf yang harus kita perhatikan yang harus diberikan treatment ini panda yang muncul di permukaan ini memang macam-macam banget ya jadi gak semua harus ditakutkan tapi harus didengarkan harus dicatat harus diperhatikan bila mana tadi sudah dijelaskan sama dokter Lili dan dokter Made kapan saatnya kita harus berkonsultasi semoga sudah noted ya semoga sudah jelas semuanya nah ini tadi ceritanya syaraf itu dok kalau sudah ketahuan berarti harus berkonsultasi sebenarnya yang namanya syaraf ini kalau mendapatkan treatment yang tepat pasti bisa kembali 100% seperti brand new atau memang gimana dok pengen tahu sih mungkin bakalan panjang ya penjelasnya tapi syaraf itu bisa apa kayak ditumbuhkan oleh tubuh lagi atau apa sebut antara syaraf tepi sama syaraf pusat sih agak beda ya kalau syaraf pusat itu kayak otak atau sum-sum tulang kalau dia rusak biasanya gak bisa tubuh lagi oh tubuh tidak bisa mereplace lagi bagaimana untuk syaraf pusat syaraf sentral kayak otak misalnya struk itu udah biasanya cacat dia atau kecelakaan tulang belakang lumpuh biasanya udah di cacat dia tapi kalau syaraf tepi misalnya syaraf sensorik atau syaraf motorik kalau dia ada lukar apa nyeri kemudian karena kejepit syaraf kemudian kejepitnya kita bereskan sehingga dia gak kejepit lagi nyerinya bisa hilang atau sensasinya bisa baik kembali kegerakannya bisa kembali lagi seperti itu jadi jadi syaraf tepi bisa kembali kalau syaraf pusat sih enggak oke wow jadi agak ini juga ya berarti bahwa untuk keluhan yang ujungnya di syaraf tepi bisa diperbaiki dikoreksi supaya gejalanya hilang rasanya hilang dan bisa tanda kutip sembuh gitu ya tapi kalau memang ini harus kita eman-eman banget nih ya berarti ya yang namanya otak sum-sum tulang belakang jangan disepelekan yang pernah kecetit mungkin deh dok ya salah posisi yang salah gerakan yang jatuh nah ini nih dok anak-anak sekolah dulu ya bercandaannya yang tiba-tiba bikin temannya jatuh temannya apa salah jatuh segala macam itu juga mungkin juga kita juga mesti yang sudah punya anak cek-cek anak kita apakah pernah ada kejadian seperti itu mungkin tidak diceritakan atau gimana ya itu memang harus diperhatikan juga terus juga anak yang suka berolahraga atau kita yang suka berolahraga harus diperhatikan juga setelah berolahraga apakah ada keluhan-keluhan yang seperti tadi ya dok ya berarti ya tanda-tanda yang seperti tadi dijelaskan mungkin jangan terburu-buru langsung diurut aja karena sebenarnya gimana tuh dok urut versus kedokteran itu kadangkan bertolak belakang ya pengen tau juga sih dok kalau ada kasus akut misalnya baru kejadian itu sebaiknya jangan diurut langsung biasanya kita harus posisikan dengan baik kasih apa namanya dingin supaya bengkaknya tidak terlalu maksimal nah setelah ada bengkaknya sudah mulai reda nah disitu baru kita boleh urut gitu kalau yang tidak apa istilahnya kalau tidak pasti masih ragu-ragu ini ini cuman keselio atau patah ya itu kalau kalau kita urut pada saat dia patah yaudah tambah parah kan kalau keselio mungkin akan lebih baik tapi jangan pada periode akut akut itu harus istirahat kasih kompres dulu kompres dingin ya karena kalau langsung diurut tambah tambah bengkak biasanya oke baiklah kalau begitu jadi gimana kakak-kakak semua bapak ibu kakak adik om tante sudah masih ada yang ada pertanyaan ya atau sudah gak ada pertanyaan lagi mbak sudah gak ada sudah dibahas semua dokter lili kita udah jam berapa ya gak berasa banget loh udah jam 837 ternyata wow jadi kalau tambahan dari saya mungkin tadi kan ada beberapa pertanyaan yang terkait nyeri kalau misalnya nyeri otot mungkin karena ototnya mungkin kurang lentur gitu ya jadi kita mungkin perlu pergangan secara teratur setiap hari gitu ya nah nanti saya akan hadirkan mudah-mudahan paling lama dalam satu bulan lagi dokus sport medicine gitu biar kita selama pandemi ini kan banyak di rumah jadi olahraga yang benar dan olahraga yang sesuai dosisnya dan yang bagaimana gitu ya untuk otot kita gitu harus pemanasan dulu atau gimana mungkin tadi kan nyeri-nyeri pinggang atau apa kalau mudah-mudahan bukan dari syaraf jadi kalau misalnya dari otot kan mungkin aja kita ototnya kurang lentur jadi bergerak dengan cepat saya dari bukuk nih yang usia-usia sudah selesai dari jongkok ke berdiri nih bagusnya gimana nih dokter Made apakah kita harus langsung yang bending gitu atau gimana gitu ya misalnya full point jatuh aja nih kita langsung menekuk gini atau lurus aja gini dodok gitu yang mana yang benar gitu kan cuman kayak gitu aja mungkin jadi masalah ada tekniknya itu mungkin itu perlu itu untuk bulan depan bisa supaya gak salah gerak ya yang mengakibatkan berbahaya ya benar jadi kepikir kalau vertigo itu masalah di syaraf juga dok ya ya bisa bisa kalau kalau mau complete vertigo itu ada dua vertigo perifer sama vertigo sentral vertigo sentral artinya vertigo yang disebabkan karena kelainan di otak bisa di batang otak bisa di otak kecil itu biasanya gejalanya ringan kalau vertigo yang perifer yang disebabkan itu biasanya karena ada problem di telinga tengah oke keseimbangan itu ya ya di rumah seput itu itu gejalanya biasanya berat oke jadi kalau ada gejala berat sampai muntah keringat dingin oh itu biasanya aman karena dia hanya di problemnya di telinga saja tapi kalau ada vertigo yang ringan tidak sampai muntah gak sampai keringat dingin tapi kok sering muncul nah itu hati-hati jangan-jangan itu ada problem di batang otaknya seperti itu harus segera konsultasi berarti ya untuk diketahui lebih lanjut di mana masalahnya sebenarnya sebenarnya kalau seperti itu kalau di rumah siput berarti itu tetap ke dokter syarap atau harus ke THP ke dokter syarap bisa ke THP bisa oke baiklah jadi tambahan pengetahuan ya bapak ibu ke adik semuanya ada dua jenis tadi ternyata malah yang rasanya sangat berasa vertigonya itu kemungkinannya tidak terlalu berbahaya mungkin kok ya kasarnya ya kasarnya ya gitu tapi kalau yang mild yang come and go datang dan perginya itu hanya ringan sedikit 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 tapi ada gitu itu yang harus lebih serius untuk dicari tahu penyebabnya apa gitu dokter Lili berarti nanti akan ada lagi ya sesi-sesi yang terkait dengan dokter olahnya tadi ya itu tetap supaya kita sehat di masa-masa seperti ini sehat itu harus karena sehat itu bisa bikin kita bahagia gimana kalau kita gak bahagia nanti gak sehat kalau gak sehat gak bahagia udah sama aja dua-duanya itu bahaya banget oke terus kemudian kalau minggu depan udah ada rencana dokter Lili yang bisa diinformasikan dokter minggu depan mungkin dari grup Cik Liliana ya dari grup Cik Liliana kelihatannya sobi antik yang tadi di instagramnya ya kita ada di instagram dong tadi oh minggu depan making but south tuh ada tuh asing oke wow bersama Mbak Wiwin yeay Mbak Wiwin terima kasih mau sharing minggu depan nanti jadi kita ganti-gantian aja mungkin ya kalau wellnessnya mungkin sebulan sekali mungkin dijadwalkan gitu jadi saya sharing terakhir mungkin wellness lagi mungkin tadi ada yang belum melihat jadi saya dan dokter Made dan dokter Made mendirikan atau membentuk satu apa namanya wellness center nanti kalau misalnya ingin bergabung secara online ada whatsappnya tapi kalau misalnya kita perlu ketemu on site kita ada juga alamatnya nanti bisa diinvokan di grup ya ini pelayanannya jadi ada counseling karena kita ada psikolog kemudian ada wellness coaching tadi termasuk pain nyeri ya pain recovery kemudian pain management itu juga ada konsultasi apa namanya gisi yang terkait dengan pengaturan belak badan dan sebagainya kemudian ada olahraga juga exercise plan kemudian juga ada elderly care dan home care jadi misalnya ada yang butuh peralatan rumah seperti itu kita juga ada seperti itu jadi untuk pelayanan perusahaan dan sebagainya juga ada jadi semacam ya cukup lengkap layar supermarket mungkin ya jadi banget lengkap nih oh ini ada corporate juga ada yang buat company juga ternyata ya bisa juga diusulkan ke teman-teman ke perusahaan tempat bekerja juga karena pastinya sangat concern ya sekarang ya dengan remote saling berjauhan kemudian juga gak bisa ketemu banget satu sama yang lain wellness dari employee atau karyawan juga gak ketaker gitu ya karena gak pernah ketemu juga ya dok ya jadi bisa ada program-program khusus untuk memastikan seluruh karyawannya itu secara apa ya sebutannya ya kesehatan just money dan mentalnya itu bisa termaintain tetap karena kan kondisinya kayak kita kayak dikurumi sekarang ya kemarin PSBB baru pelapak rilisnya juga gak rata seluruh Indonesia kondisi juga macam-macam sudah 7 bulan pula jadi sudah saatnya untuk benar-benar kita check and recheck juga ya dok ya sebenarnya kita nih sehat berasa sehat hanya berasa sehat atau jangan-jangan ada yang itu tadi atau as simple as ternyata hanya kurang jemur matahari gitu atau memang kurang ngopi bareng sih sebenarnya harusnya kita sambil ngopi ya jadi sendiri-sendiri tapi ini online ya online-nya ngopi sendiri-sendiri ya di rumah ya ngopi bareng ah mbak benar-benar pandemic fatigue ya benar 7 bulan loh luar biasa ya semua berlalu tapi kalau memang belum bisa juga kita melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya bisa berkonsultasi langsung ke wellness center bisa bergabung di WA atau nanti kalau misalnya ada yang perlu on-site perlu bertemu bisa juga kita ada tempatnya nanti kita informasikan di grup WA aja ya mbak Evelyn siap baiklah 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 gimana dokter Lili malam ini sudah cukup banyak ya yang di-share ya teman-teman semua terima kasih sudah stay sampai jam segini gitu dokter Mady terutama terima kasih banyak loh dok sharingnya penuh kesabaran dan sharingnya penuh apa ya sharingnya penuh caring kepada kita semua semua pertanyaan dijawab loh ya aduh dan sangat jelas banget terima kasih banyak dokter Lili dokter Mady gimana kalau sesi malam ini sudah ada pertanyaan lagi tuh katanya ada pertanyaan lagi silahkan ada pertanyaan dari IG katanya oh iya benar dari IG ya kepala saya seperti mau pecah tuh gimana tuh waduh waduh ini kayaknya lubayan nih kepala saya rasanya seperti mau pecah pada saat pesawat baru take off seluruh usrat syaraf di kepala seperti tegang sudah minum dua obat pusing tidak bereaksi meredah saat kondisi pesawat turun oh jadi sepanjang perjalanan di pesawat pun masih sakit ya sampai turun kenapa ya dok ya boleh dibantu dok dokter Mady dokter Lili nah ini gimana nih ada fobia atau gimana nih psikis atau psikis nih gimana dokter Mady dulu mungkin ya kalau saya sih pernah mengalami hal begini jadi pada saat take off itu tiba-tiba satu kepalanya mendadak berat itu karena kalau di saya baca dan juga saya tanya ke THT itu karena ada problem di saluran tuba estakiusnya ada saluran telinga dalam sama tenggorokan itu sebenarnya ada saluran kalau pahamanya itu salurannya sedang buntu tekanan di dalam telinga itu tiba-tiba dia mendadak tinggi karena gak ada saluran ke tenggorokan makanya kenapa kita dikasih permen pada saat mau naik pesawat atau disuruh buka mulut atau disuruh menelan itu tujuannya supaya saluran telinga dalam dan tenggorokan itu nyambung pelong gitu ya dok pelong karena tekanannya jadi sama antara dalam dan luar tapi kalau kita sedang flu misalnya paling sering sih sedang flu atau kita tidak menelan tidak menguap tidak minum makan permen nah itu tuh jadi tekanan di dalam telinga dalam dengan bunga luar berbeda sehingga seolah-olah tekanan di dalamnya tinggi sekali nah tekanan regangan inilah yang menyebabkan sakit kepala hebat itu oke Cilili mungkin bisa disampaikan Cilili seperti itu mungkin dokter Lili ada tambahan kali sementara itu sih saya sama sih itu terus-terusan atau bagaimana nggak tahu deh nanti apakah waktu sedang flu atau gimana waktu merasa sampai mau pecah itu apakah selesai flu sedang batuk gitu atau ada sedang penyakit lain atau amandel gitu misalnya ya nggak tahu juga tuh harus tanyakan lagi mungkin ya sebetulnya memang pada saat mau naik itu permennya dimakan tuh karena memang dikasih permen tujuannya untuk biar tuba ekstratiusnya terbuka supaya kita menelan kita mengecap-ngecap kita mainkan tenggorokannya sehingga terbuka dia salurannya oke terima kasih dok jawabannya Mbak Lili dokter apa Cilili bisa dinotet ya Cilili ya bisa disampaikan juga kepada yang menanyakan dilihat juga apakah terus apa nggak oke baiklah gimana dokter Lili malam ini kita sudah saya bisa tepuk ya nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa lewat kalau Cilili dari IG lewat grup telegram tapi mungkin dokter Made tidak bisa join di grup telegram karena di Sabtu masih praktek juga ya dokter Made ya besok ya jadi nanti mungkin kalau di grup telegram boleh dikumpulkan aja pertanyaannya silahkan disampaikan nanti Cilili kumpulkan nanti disampaikan ke saya nanti saya bisa sampaikan ke dokter Made atau kalau mengalami grup WA boleh tadi grup WA nya sudah saya share di itu di bagian komen ya boleh salah satu yang penting semuanya bisa disampaikan maksudnya bisa dikumpulkan gitu ya dari IG boleh ke Cilili dari telegram boleh ke Ciliana nanti ke saya atau kalau mau langsung grup WA juga boleh itu boleh baik banget terima kasih dokter Lili terima kasih banyak dokter Made terima kasih semuanya yang udah stay disini jangan lupa dengarkan lagi tubuh kita tadi sudah disampaikan yang namanya nyeri yang namanya apa namanya tadi kram yang namanya sakit kepala itu itu benar-benar didengarkan dilihat mana yang mengganggunya seperti apa levelnya seperti apa dan kemudian bila perlu segera berkonsulasi ke dokter melalui grup WA ini tadi juga bisa stay healthy semuanya ya stay bahagia juga terima kasih selamat malam terima kasih semuanya terima kasih teman-teman yang bergabung terima kasih dokter Made mbak Fili terima kasih terima kasih dokter Lili dokter Made semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati